Pemirsa masa pendukung Habib Rizik yang sempat ricuh di depan pengadilan tinggi Jakarta di jalan Lejen Suprapto-Cempaka Putih dibubarkan paksa oleh petugas dengan gas air mata Senin kemarin. Polisi bahkan mengamankan 5 orang yang terlibat kericuhan. Sementara ratusan orang yang datang dari wilayah lain juga sempat ricuh saat dicegah polisi. Masa Habib Rizik Sihap ricuh di depan pengadilan tinggi Jakarta di jalan Lejen Suprapto-Cempaka Putih, Jakarta Pusat Senin siang. Petugas terpaksa membubarkan masa dengan gas air mata hingga masa melarikan diri ke arah Yosudarso, Jakarta Utara. Petugas kepolisian dari Posek, Jakarta Utara yang bersiaga di perbatasan terpaksa mengalau masa yang ingin masuk ke wilayah Jakarta Utara. Petugas berhasil mengamankan 5 orang dan langsung diserahkan ke petugas kepolisian Jakarta Pusat untuk ditindak lanjuti. Sementara itu di Jakarta Pusat, aksi Long March ratusan pendukung Habib Rizik Sihap di jalan Jembaka Putih Barat, Jakarta Pusat diwarnai kericuhan pada Senin pagi. Kericuhan terjadi saat aparat kepolisian mengadang masa yang akan menuju gedung pengadilan tinggi DKI karena menimbulkan kerumunan di tengah pandemi. Sempat terjadi ketegangan di mana masa ngotot agar diberikan jalan. Tak ingin situasi memanas, petugas selalu lintas membiarkan masa melanjutkan perjalanan. Namun, masa kembali diadang puluhan aparat kepolisian dari Bremopol, Temetro Jaya. Masa pun terpaksa membubarkan diri sambil mencumoh petugas. Memastikan agar masa benar-benar membubarkan diri, petugas pun mengawal masa yang diangkut menggunakan truk. Dari Jakarta, tim Liputan Ainus melaporkan.